Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau langsung lokasi bangunan sekolah dasar negeri 175 Kota Jambi yang beberapa waktu lalu mengalami kebakaran. Selasa 24 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli, meninjau langsung lokasi sekolah dasar negeri 175 Kota Jambi yang telah diperbaiki. Anggota DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli yang juga merupakan dapil kecamatan Telanaipulra tersebut, melihat secara langsung bangunan sekolah dan fasilitas di SD Negeri 175 Kota Jambi tersebut. Politisi Golkar tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini para siswa sudah bisa menempati bangunan sekolah kembali. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya dan pemerintah Kota Jambi sangat menunggu akan prestasi para siswa siswi di SD Negeri 175 Kota Jambi ini. Yang sudah terbangun dengan baik, kursi dan mebel memang lagi dalam proses ya, proses standar mungkin 1 bulan ke depan kita sudah melihat hasilnya. Yang jelas, prasarana kesehatan juga sangat penting. Nah ini adalah upaya untuk peningkatan atau antisipasi daripada P3K ya. Kemudian tadi kami turun ke bagian belakang, kita lihat juga membutuhkan ke depannya pagar ya, sehingga anak-anak ini tidak semarangan bisa keluarkan, karena cukup terjejar juga di belakang tadi. Sementara itu, Agus Romadon, siswa kelas 6 di SD tersebut menyampaikan rasa gembiranya karena bisa menempati gedung sekolahnya kembali. Senang ya? Udah berapa lama udah ketemu kawan-kawan? Setahun ya? Setahun ya? Sandi Jek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.